Intro Pada video kali ini, kami akan merangkum film yang berjudul The Final, Ruroni Kenshin Chapter 2. Pada alur cerita, ini dikisahkan terjadi pada tahun 1864. Saat itu kekuasaan masih dipegang oleh Shogun, di mana Jepang membuka diri kepada perdagangan asing. Beberapa orang ingin mengakhiri kekuasaannya dan mengembalikan otoritas Kaisar. Hal ini yang menjadikan dua vaksi yang berbeda saling berhadapan. Nah, bagaimana kisahnya? Orang yang bernama Hirata yang berlari menuju ke kediaman Tsushima, ternyata di rumah tersebut sedang ada seseorang yang bernama Kenshin Batosai Himura sedang diinterogasi. Dia diikat dan tak mau bicara apapun. Dia menanyakan kepada Hirata, apakah orang ini sudah menebas tangannya? Pada suatu kesempatan, dia berhasil menggigit telinga seseorang yang mendekatinya dan berhasil membuat perlawanan. Dia pun mengambil pedang dengan mulutnya dan berhasil membunuh semua orang yang berada di situ. Lanjut ke kedatangan Saito ke rumah Tsushima, di mana mereka ini para pendukung Shogun. Soji yang datang bersama Saito memberitahukan bahwa pelaku ini adalah Kenshin Batosai, seseorang yang berdarah dingin tanpa emosi. Dia seorang mesin pembunuh. Kyoto, tanggal 5 April di wilayah kediaman Shigekura. Terlihat para samurai sedang berjalan sambil berbincang menceritakan bahwa salah satu temannya akan melangsungkan pernikahan di jaman kekacauan ini. Mereka bertanya kepada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak banyak bicara, ternyata Kenshin dia langsung menyerang dan menghabisi para samurai ini. Dia menjatuhkan kertas sebagai pesan dan meninggalkannya. Ternyata seseorang yang akan melangsungkan pernikahan ini masih hidup. Sayangnya dia berteriak-teriak mengatakan bahwa dirinya tidak mau mati sekarang. Tentu membuat Kenshin pun menghabisi dirinya. Tetapi orang tersebut berhasil melukai pipi kirinya Batosai. Beralih ke suatu tempat. Kedatangan Batosai sudah ditunggu-tunggu oleh Katsura. Dia menanyakan kenapa dia memanggil dirinya. Dia sudah membunuh lebih dari 100 orang dalam 6 bulan dan tidak bisa bersembunyi. Karena akan ketahuan oleh anak buah Shogun. Mendengar itu, Katsura langsung berbicara pada topiknya. Pasukan Shogun semakin kuat setiap harinya, terutama pasukan Serigala Mibu. Batosai dianggap musuh terbesar olehnya. Flashback satu tahun sebelumnya. Terletak di kuil Chosu, mereka sedang memberikan semangat kepada para anggotanya. Terlihat Kenshin Batosai berada di tempat tersebut yang sedang berlatih samurai. Seorang pelatih melihat Batosai dan ingin menguji keahliannya berpedang. Batosai tidak ingin melukai sesama pejuang untuk menggulingkan Shogun. Mendengar itu, pelatih mereka memberikan pedang lainnya. Dalam penyerangan, hanya sekejap Batosai dapat melepaskan celana pelatih tersebut. Melihat itu, pelatih mengatakan bahwa dia dapat mengeluarkan pedang begitu cepat. Namun, gayanya belum pernah dilihatnya. Pemimpin mereka pun menghampirinya. Beralih ke acara minum-minum. Batosai terduduk sendiri, sementara sekelompok lainnya saling berinteraksi. Melihat itu, sekelompok orang mengajaknya untuk bergabung dan minum dengan mereka. Pemimpin mereka, yang melihat caranya Batosai dalam mengeluarkan pedangnya, dia tertarik menginginkan Batosai bersamanya. Beralih ke kedai Nagura, terlihat Batosai yang sedang minum sendirian. Dia terbayang peristiwa yang dialaminya, seseorang yang tidak ingin mati saat itu, karena memiliki orang yang dikasihaninya. Seorang wanita cantik datang dan memesan minum, dia duduk di belakang Batosai. Melihat kecantikan itu, para samurai pun berusaha menggodanya. Batosai, dia bangkit dan menyarankan kepada para patriot palsu untuk diam saja karena keadaan akan semakin memburuk. Orang itu pun kabur mendengar hal itu. Wanita cantik ini mendengarkan pembicaraan itu, dan Batosai pun keluar dari kedai tersebut. Saat berjalan, rupanya kedua orang tadi masih menunggunya. Batosai mengetahui akan hal itu. Saat mereka berdua menghadangnya, tak disangka seseorang yang menutup wajahnya melakukan penyerangan. Tetapi orang ini mengenal Kenshin Batosai, dan langsung saja dia menyerangnya. Dalam sekejap, Batosai dapat membunuhnya. Tak lama kemudian, wanita cantik itu keluar dari kedai dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi. Anehnya wanita itu langsung pingsan di hadapannya. Melihat itu, Batosai membawanya ke sebuah penginapan untuk dirawatnya. Esok harinya, saat Batosai terbangun dari tidurnya, keberadaan wanita tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Dia berusaha mencarinya, seorang pemilik penginapan mengenegurnya bahwa ini bukan tempat nesum. Dia memberitahukan juga bahwa wanita yang ditolongnya itu membantu di penginapannya. Batosai menemui wanita itu dan menanyakan namanya. Wanita itu bernama Tomo Yukishiro, dan dia berterima kasih karena sudah merawatnya semalam. Batosai menanyakan apa yang sedang dikerjakannya, bahwa dia membantu bekerja di dapur. Beralih ke tempat makan di penginapan tersebut. Tomo memperkenalkan dirinya bahwa dia akan bekerja di sini. Mendengar itu, Batosai bengong sambil memperhatikan dirinya. Dia mengajak Tomo untuk menemuinya. Batosai memberitahukan untuk melupakan peristiwa semalam. Dia menyuruhnya untuk pulang karena keluarga mengkhawatirkannya. Tomo berkata bahwa dia tidak memiliki keluarga. Makanya dia minum sendirian semalam. Rupanya kedua pasangan ini sama-sama mulai saling menaruh hati. Lanjut ke Batosai yang mendatangi kedai. Dia membunuh para samurai yang berada di situ. Saat dia kembali ke penginapan, Tomo melihat Batosai ada banyak darah di lengannya, sehingga dia pun membawakan handuk untuk membersihkannya. Tomo yang bertanya apakah Batosai akan terus membunuh orang-orang, tetapi Batosai tidak menjawabnya. Seorang pandai besi yang membuat pedang khusus buat Batosai. Dia meminta agar Batosai membunuh semua musuhnya dengan pedang ini. Katsura mencurigai bahwa Moto adalah seorang mata-mata. Menurut Batosai, dia pernah melihat Moto ini membunuh. Dia harus mengawasinya dari dekat. Lanjut ke anak buah Katsura yang menemui Batosai. Di kamarnya dia melihat Moto yang sedang menemaninya. Batosai saat itu sedang tertidur. Hal ini dilaporkan kepada Katsura. Pada saat yang sama, pandai besi itu menitipkan pedang baru untuk Batosai. Di malam hari, Katsura menemui Tomo. Tomo mengatakan bahwa Batosai sedang keluar rumah. Katsura memberitahukan bahwa rezim Shugon harus dimusnahkan setelah menjadi penguasa selama 300 tahun. Dan dalam pertarungan sebagai ujung tombak rencana ini adalah Batosai Himura, alias Kenshin. Lanjut ke Batosai. Dia sedang membersihkan pedangnya. Tak lama, kedatangan Tomo menemuinya untuk memberikan pedang dari titipan Katsura. Esok harinya terlihat Batosai dan Tomo yang berjalan-jalan di kota. Saat itu Tomo mengatakan apakah emang ada pertarungan demi perdamaian itu? Dalam perbincangannya, Batosai mengatakan untuk merubah rezim, seseorang harus menggunakan pedangnya. Kebetulan saja orang itu adalah dirinya. Sambil pergi meninggalkan Tomo. Pada bagian lain di markah Shinsenggumi, terlihat seseorang yang sedang disiksa dan diintrogasi. Tak lama, kedatangan pemimpin mereka ke tempat itu. Saito memberikan tulisan yang ditemukannya saat gudang terbakar. Dalam tulisan itu, tercantum rencana saat festival malam berlangsung. Mereka berencana membakar istana dan membawa kaisar ke Chosu. Saito ingin membalas perbuatan mereka terhadap keluarga Tushima. Di malam hari, inspektur Kondo mengumpulkan prajuritnya untuk bersiap-siap melakukan penggerebekan di penginapan Kawaramachi. Dia memerintahkan untuk menangkap semua orang Chosu jika menolak habisi saja. Beralih ke Batosai. Seseorang menghampiri dan memberitahukan bahwa agen mereka bernama Furutake telah ditangkap oleh kelompok Shinsenggumi. Para prajurit berencana akan membakar istana malam ini dan menculik kaisar untuk membawanya ke Chosu. Tetapi Katsuran menahan mereka. Mereka berada di penginapan Ikedaya. Jika Furutake bernyanyi, maka pasukan Shinsenggumi akan menangkap Katsuran dan orang-orangnya. Mendengar itu, Batosai langsung cabut ke penginapan yang dimaksud. Beralih ke Kondo dan pasukannya yang mereka sudah sampai di penginapan. Langsung melabrak ke atas dan pertarungan pun berlangsung. Satu prajurit berhasil melarikan diri. Karena apes, seorang prajurit Shinsenggumi mengejar dan dapat membunuhnya. Waktu yang bersamaan kedatangan Batosai di TKP. Dan mereka pun melanjutkan pertarungannya. Orang itu memberitahukan namanya bahwa dia Soji Okita, seorang kapten dari Shinsenggumi. Dia melarang Batosai untuk datang ke penginapan Ikedaya. Soji terlihat tak berdaya dan kalah. Di saat dia akan melanjutkan perjalanannya, dia dihadang oleh tiga orang Shinsenggumi yang baru saja datang di TKP. Sebelum pertarungan dilanjutkan, teman-teman Batosai datang dan memberitahukan bahwa Katsura dapat meloloskan diri. Jadi tidak ada gunanya bertarung sekarang. Dia menyuruhnya mundur. Lanjut ke pasukan Shinsenggumi yang mereka sedang berjalan di tengah kota untuk menerbitkan jalan-jalan di Kyoto. 19 Juli 1864, insiden Konmon. Beralih ke Tomo. Dia menghampiri Batosai yang sedang tertidur. Keberadaannya mengagetkan dirinya. Rupanya Tomo juga menaruh hati sama Batosai. Seseorang memberitahukan bahwa prajurit Shinsenggumi datang. Ibu pemilik penginapan memberitahukan jalan untuk kabur lewat belakang. Terlihat para prajurit Shinsenggumi yang mengecek ke semua kamar. Dalam pengerebekan itu, Batosai dan Tomo berhasil meloloskan diri. Dengan kecewa, mereka pun tidak menemukan Batosai. Beralih ke Katsura. Batosai datang menemuinya. Katsura mengatakan bahwa untuk sementara pergerakan mereka ditunda dulu sampai menunggu kesempatan datang. Dia tidak bisa pergi ke Chosu, tetapi jika tetap di Kyoto, dirinya akan tertangkap. Batosai diminta pergi ke sebuah desa di luar Kyoto dan beberapa orangnya akan mengurus kebutuhannya. Dia meminta Tomo untuk pergi dan tinggal bersama Batosai sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Lanjut ke Batosai dan Tomo. Dalam pelariannya, Batosai ingin agar Tomo menampinginya. Terlihat mereka yang sudah sampai di desa. Mereka menemukan rumah kosong dan tinggal di sana. Batosai mulai bekerja mencangkul kebun. Hari-hari pun berlalu, mereka berdua menjadi tambah akrab. Batosai yang sebelumnya tidak mengetahui arti kebahagiaannya, kini dia merasakannya setelah hidup berdua dengan Tomo. Lanjut ke kedatangan temannya menemui Batosai. Dia membawa kebutuhan seperti yang dijanjikan oleh Katsura. Selain itu, dia memberikan uang. Dia memberitahukan bahwa keadaan di Kyoto sangat buruk. Untuk menyenangkan para shogun, mereka memerintahkan masyarakat untuk bunuh diri. Tak ada hari berlalu tanpa bunuh diri. Kita hanya bisa menunggu saja sekarang ini. Temannya ini menyuruh Batosai untuk perjualan ramuan. Dia tidak akan dicurigai jika melakukan bisnis. Rupanya kepulangan dia dari tempat Batosai telah dikuntit seseorang. Beralih ke kelompok lain. Pertemuan dengan Batosai telah dilaporkan kepada kata Gai pimpinannya. Ada penguping di luar tempat itu. Sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Kata Gai mengetahuinya dan dia melemparkan senjatanya. Karena ketahuan seorang prajurit menghabisinya. Ternyata orang itu tangan kanan Katsura. Pasti Katsura akan curiga. Maka kata Gai menyuruh Enishi untuk membunuh Batosai. Beralih ke rumah Batosai. Tomo sedang menulis sesuatu di buku hariannya. Dia mendengar kedatangan seseorang yang ternyata adiknya Enishi. Tomo baru mengetahuinya bahwa adiknya ini pergi menyusulnya ke Kyoto. Dia meninggalkan ayahnya. Dia juga heran adiknya ini mengetahui keberadaannya sekarang. Enishi memberitahukan bahwa tugasnya adalah untuk membunuh Batosai. Beralih ke Batosai. Dia yang baru saja kembali ke rumah melihat seseorang keluar dari rumahnya. Tomo memberitahukan bahwa itu adalah adiknya. Batosai baru saja mengetahui bahwa Tomo mempunyai adik. Pada kesempatan itu, Tomo menceritakan kisah keluarganya. Ibunya yang meninggal saat melahirkan Enishi. Dia tidak pernah mengenal ibunya. Tomo melanjutkan ceritanya bahwa dirinya pernah berturnangan dan akan segera menikah. Dia seorang teman di masa kecilnya. Dia berambisi untuk mengejar pangkat dan dia bergabung dengan Mima Warigum di Kyoto. Sebelum pernikahan dilaksanakan, terjadi kerusuhan di Kyoto. Andai saat itu dia menahannya untuk tetap tinggal di Edo dan melarangnya ke Kyoto. Tetapi dia tidak melakukannya. Terlihat Tomo yang menyesal akan hal itu. Mendengar itu, Batosai pun memeluknya. Lanjut ke Batosai yang berjanji untuk menghindari pembunuhan itu. Walau akan menemui kesulitan untuk mencapai era baru, agar kebahagiaan orang tetap terjaga. Batosai juga berjanji bahwa kebahagiaan Tomo yang pernah hilang, kini tak akan hilang dari dirimu. Esok hari pun tiba. Tomo menuliskan kembali catatan di buku hariannya. Dia pun pergi keluar rumah. Kali ini musim dingin sudah berlangsung. Batosai yang terbangun dari tidur tidak menemukan keberadaan Tomo di rumahnya. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Lizuka, dia memberitahukan bahwa mereka sudah menemukan mata-mata dan itu Tomo orangnya. Menurutnya, bukti itu tertulis di buku hariannya. Terlihat Tomo yang menemui kata Gai. Dia memang menyuruh Tomo untuk tinggal bersama Batosai dan cari titik lemahnya. Itu cara yang tepat untuk membalas dendam padanya. Keesokan harinya, dia menemui kembali kata Gai. Tomo menanyakan keterlibatan enisi dalam hal ini. Menurutnya prajurit Shogun yang membawanya ke sini. Kata Gai memberitahukan jika dia tahu bahwa Tomo adalah mata-mata itu akan membuatnya hancur dan dia tidak akan maksimal dalam bertempur. Tomo baru tersadar bahwa dirinya selama ini dimanfaatkan. Beralih ke Kenshin Batosai. Dia membaca buku harian Tomo. Lizuka memberitahukan bahwa orang yang telah membuat luka di pipinya itu seharusnya menjadi suami Tomo. Tanggal 5 April tertulis, sebelum melakukan pernikahan kami, Kiyosato telah melakukan pengorbanan terbesar. Batosai pun teringat akan peristiwa itu. Tomo begitu bersedih atas kematian tunangannya ini. Beralih ke Tomo. Katagai masih memprovokasi dirinya. Dia kesal dan dia menyerang Katagai. Kembali ke Batosai. Dia terlihat lemas dan merasa bersalah. Lizuka memberitahukan bahwa mereka berada di kuil tua di atas bukit. Mungkin Tomo juga berada di sana. Dengan kebingungan, Batosai berjalan ke bukit. Karena dia mendapat perintah untuk menghabisi mereka termasuk Tomo, sementara dia sudah berjanji pada Tomo. Kembali ke bukit. Katagai yang mulai kesal karena Tomo tidak mengikuti perintahnya. Dia mulai berlaku kasar terhadapnya. Menurutnya itu adalah sebuah karma, di mana antara cinta dan benci menjadi dua sisi mata uang. Beralih ke Batosai. Dalam kebingungannya, dia menjadi tidak fokus. Tidak sadar dia telah memasuki area bukit itu, di mana penjaga ada di sana. Penjaga itu melepaskan anak panahnya dan mengenai dada kirinya. Batosai yang bisa menghindari serangan berikutnya, ternyata ada banyak jebakan yang memang sudah disiapkan oleh penjaga. Pada satu kesempatan, Batosai bisa melukai penjaga tersebut dan kabur meninggalkannya dengan berjalan sempoyongan. Batosai mengikuti penjaga tersebut dan akhirnya memilih untuk melakukan bunuh diri. Ledakan itu terdengar oleh kata Gai. Dia masih memberikan nasihatnya kepada Tomo. Balik ke Batosai. Dia sudah terlihat lemah karena terkena anak panah yang mengenai dirinya. Secara tiba-tiba beberapa penjaga menyerangnya. Dia bisa melumpuhkan para penjaga itu dan akhirnya mereka pun memilih untuk melakukan bunuh diri. Lanjut ke Batosai yang sudah mencapai kuil. Di bawah hujan salju dengan tubuh yang sudah lemah, dia masih bisa menghadapi kata Gai. Sementara Tomo masih berada di dalam kuil. Dia pun menjadi kebingungan menghadapi masalah ini. Kembali ke Batosai. Dia sudah tidak berdaya. Terlalu banyak luka pada tubuhnya kata Gai terus menyerangnya. Terlihat Tomo melihat Batosai yang sudah tidak berdaya dari jendela. Dia pun keluar dari kuil tersebut. Pada kesempatan kata Gai akan membunuh Batosai secara tiba-tiba, tangannya dihalangi oleh Tomo. Dan dia pun tertahan untuk menusukan pisaunya. Pada kesempatan itu, Kenshin Batosai menghujankan pedangnya kepada kata Gai. Sayangnya Tomo yang masih memegang tangan kata Gai juga ikut terluka oleh pedang Batosai. Dan keduanya pun ambruk terjatuh. Batosai baru sadar bahwa Tomo orang yang sudah menolongnya ikut terluka terkena pedangnya. Dia pun memeluknya. Tomo meminta maaf sebelum dia tewas. Dia mengangkat pisaunya dan menempelkan di pipi kirinya Batosai. Pisau itu menggores pipinya dengan tewasnya Tomo. Hari-hari berikutnya, Batosai yang baru saja kembali mencari kayu bakar. Melihat Katsura yang sedang duduk di rumah menunggunya. Katsura memberitahukan bahwa kata Gai sudah tewas dan Lizuka adalah mata-matannya. Katsura mengirim orang sedang mengejarnya. Dia juga mengatakan bahwa pemburuan Patriot Shogun makin hari makin buruk. Mereka harus melawannya jika tidak kita akan dihabisinya. Batosai berjanji tidak akan membunuh lagi setelah era baru tiba. Mendengar itu Katsura pergi meninggalkannya. Lanjut ke Batosai. Di hadapan mayat Tomo, dia membaca buku hariannya. Tanggal 14 April aku baru saja mengetahui kebenarannya. Haruskah aku menerima bahwa itu takdir? Aku ingin membalas kematian Kiyosato tunangannya. Aku tak di sana saat dia tewas. Kebahagianku mati bersamanya. Aku tidak bisa meraih dan mempertahankan kebahagiaan yang ada di depannya. Membaca buku harian itu, Batosai tentu menjadi sangat sedih. Apalagi Tomo memberikan handuk di saat mencuci tangannya yang penuh darah setelah membunuh Kiyosato. Akhirnya Batosai membakar rumah beserta jenazah Tomo di rumah itu. Dan dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Beralih ke pertempuran Toba Fushimi. Januari 1868. Kiyosato. Terlihat Kapten Hajima Saito dari Shisenggumi. Ketarungan pun berlanjut. Setelah mereka memenangkan pertarungan ini, Kenshin Batosai Himura menancapkan pedangnya ke tanah. Di depan Kapten Hajima Saito. Dia pun meninggalkan pedang itu dan menjadi pengembara penyendiri. Butuh 10 tahun sebelum Batosai ini muncul lagi. Dan film pun selesai. Ditunggu video berikutnya ya. Thanks for watching and bye-bye. Pada video kali ini, kami akan merangkum film yang berjudul The Final Rurani Kenshin Sai Sasa 2021. Film diawali pada tahun 1879 di stasiun kereta Yokohama. Terlihat para polisi yang sedang mencari seseorang dan mereka memasuki gerbong kereta api. Para penumpang yang bersiap-siap untuk mencari tempat duduknya masing-masing. Seorang komandan polisi tersebut mencurigai seseorang yang sedang duduk dengan menggunakan kacamata hitamnya. Orang ini bernama Enisi. Dia menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi orang tersebut. Polisi itu menanyakan tentang penjualan kapal perang yang dijualnya kepada Makoto Shisiyu. Mereka mendapatkan informasi bahwa seorang penjual senjata sedang berada di kereta ini. Enisi mengatakan bukankah sebaiknya mereka memperkenalkan diri dulu? Mendengar itu sang komandan polisi langsung menanyakan status dirinya ini. Enisi juga menebak-nebak apakah komandan ini bernama Goro Fujita. Dia juga menawarkan senjatanya bekas pemberontakan Satsuma jika memang mereka akan membelinya. Komandan polisi ini tidak menghiraukan omongannya. Dia menyuruh anak buahnya menangkap Enisi. Tentu Enisi ini tidak mudah ditangkap. Dia langsung memberikan perlawanan. Dia menanyakan keberadaan Bato Sai alias Kenshin yang memiliki bekas luka di pipinya. Komandan polisi terheran mengapa mafia Shanghai menanyakan akan hal itu. Akhirnya kekesalan para polisi itu sampai di puncaknya. Dan mereka pun berusaha menangkapnya. Pertarungan pun berlangsung. Kelincahan dan fleksibilitas gerakan Enisi membuat orang-orang berteriak-teriak. Sesaat komandan polisi itu mengeluarkan pedangnya, Enisi menyerahkan diri. Dia tidak ingin melanjutkan pertarungannya. Dan polisi pun membawanya. Beralih ke pasar. Arak-arakan pengantin yang sedang melewati di jalan tersebut menambah ramai suasana pada siang itu. Mereka membicarakan penampilan pengantin wanitanya. Terlihat Kauru dan Kenshin yang berada di tempat tersebut. Teman Kauru yang membuli dirinya membuat Kauru salah tingkah di depan Kenshin. Beralih ke tempat kepolisian. Mereka sedang berlatih pedang. Kenshin baru saja datang untuk melihat latihan tersebut. Pelatih Mekawa menghampiri Kenshin untuk menyapa. Dia memperkenalkan kepala polisi Uramura. Mekawa menceritakan bahwa pelatihan Dojo tempatnya ini sudah berlangsung 12 tahun sejak masa restorasi. Sayangnya sebagian besar dari mereka belum pernah bertempur. Menurutnya Jepang kini telah mengirimkan pasukan ke Taiwan bahkan ke Korea. Bahkan Jepang masih berdebat dengan Tiongkok mengenai pulau Okinawa yang diperebutkannya. Dia menjelaskan bahwa perang dengan Tiongkok bisa pecah kapan saja. Beralih ke markas kepolisian Tokyo. Pemuda yang baru saja ditangkapnya ini diserahkan kepada seorang yang datang ke kantor tersebut. Lanjut ke komandan polisi. Dia menanyakan mengapa mafia Shanghai tersebut dibebaskannya. Menurut Pak Ketua, mereka menahannya di konsul. Sesuai perjanjian perdamaian mereka dengan Tiongkok. Tak lama orang bernama Cho masuk ke ruangan itu. Sang komandan memberitahukan bahwa salah satu Shinso sedang menyamar untuk mereka. Tugasnya adalah untuk memperhatikan tindak tanduk Shanghai. Beralih ke kedai. Terlihat Kenshin bersama kawan-kawannya yang sedang makan. Lanjut ke hutan. Pemuda yang baru saja dibebaskan polisi sedang menyiapkan sebuah meriam. Beralih ke Kenshin. Dia yang baru saja keluar dari kedai sehabis makan sambil berjalan untuk pulang. Kembali ke hutan. Meriam yang sudah siap untuk ditembakkan, pemuda itu menyuruh segera menembakannya sebagai aksi balas dendam. Tembakan meriam itu tepat mengenai kedai di mana mereka baru saja selesai makan. Ledakan itu terdengar oleh Kenshin yang sedang berjalan tak jauh dari kedai tersebut. Tak lama kemudian, sekumpulan polisi mendatangi kedai itu. Kepala polisi memberitahukan Kenshin, seseorang telah menembakkan meriam dari bukit Yuno. Mereka akan mengeceknya. Dia juga khawatir akan tembakan berikutnya. Mendengar itu, Kenshin pun ikut ke bukit Yuno bersama polisi. Beralih ke bukit Yuno. Polisi menemukan tulisan di selembar kain yang menyebutkan penghakiman manusia. Kenshin berpendapat bahwa mereka akan membuat kekacauan. Para pemberontak masih tidak puas atas pemerintahan yang baru. Kedatangan komandan polisi menemui Kenshin memberitahukan bahwa orang yang melakukan itu adalah mafia Shanghai yang telah menjual kapal kepada Sissio. Sewaktu dia menangkapkan tempoh hari, mafia itu menanyakan Bato Sai masih memiliki bekas luka itu. Beralih ke rumah Himura. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Kemenjualan orang yang baru saja datang dipenuhi dengan luka-luka. Dia memberitahukan bahwa Dojo Meikawa diserang. Bahkan polisi kewalahan untuk menangkapnya. Mendengar itu, Kenshin dan Aoshi bergegas datang ke TKP. Di perjalanan, dia bertemu dengan polisi yang kebingungan. Bahwa tidak ada kabar dari kepala polisi Ura Mura. Mendengar itu, Aoshi pergi ke Dojo dan Kenshin pergi ke tempat Ura Mura. Lanjut ke Dojo. Benar saja mereka sedang membantai orang-orang di Dojo. Beralih ke kediaman polisi Ura Mura. Kenshin masih sempat untuk menolong kepala polisi tersebut. Dengan kelihayanya bertempur, dia akhirnya bisa melumpuhkan pemberontak ini. Sebelum melakukan bunuh diri, dia memberitahukan bahwa anggota lainnya akan membuat kekacauan di tempat lain. Dia pun mengeluarkan dinamit dan meladakan dirinya. Balik ke Dojo. Kedatangan Aoshi ke Dojo sudah terlambat. Hal ini membuat dirinya kesal. Beralih ke Kenshin. Dia yang berjalan bertemu Enisi. Mafia Shanghai ini tentu akan menyelesaikan balas dendam atas kematian kakaknya itu. Mendengar ini, Kenshin teringat kisah masa lalunya. Enisi memberitahukan bahwa masa penghakiman manusia sudah dekat. Teman-temannya yang berkomplot dengannya juga membenci dirinya. Sambil berjalan meninggalkan Kenshin. Beralih ke rumah Kenshin. Kedatangan Kenshin begitu lemas. Tidak bergairah mendengar ancaman yang baru saja didengarnya itu. Membuat Aoshi bertanya-tanya padanya. Lanjut ke Kenshin. Dia yang berada di kamarnya masih termenung atas ancaman itu. Pada bagian lain, di kantor kepolisian Tokyo, mereka semua harus waspada. Dengan peristiwa penyerangan sanggar-anggar Dojo dan rumah kepala polisi Ura Mura. Sebagian besar polisi mengalami luka. Mereka tidak tahu siapa pelakunya. Tapi ini jelas merupakan tantangan buat kepolisian. Ketertiban di Tokyo harus dipertahankan. Lanjut ke komandan polisi. Dia menemui Cho, mata-mata yang ditempatkan olehnya. Dia berhasil menemukan gudang senjata di Yokohama. Beralih ke tempat N.E.C. Seseorang memberitahukan N.E.C. bahwa peristiwa kemarin mereka sudah menempatkan 30 orangnya. Perbincangan mereka terpotong dengan datangnya Hei Xing dari Shanghai. N.E.C. memberitahukan bahwa setelah urusannya selesai, organisasi ini akan menjadi miliknya termasuk Jepang. Kepulangan Hei Xing membuat N.E.C. termenung. Dia teringat masa lalunya, sewaktu perdebatan dengan kakaknya mengenai balas dendam kepada Kenshin. Beralih ke rumah Kenshin, peristiwa penyerangan semalam kepada Dojo dan rumah kepala polisi hanyalah balas dendam untuknya, termasuk penyerangan kedai dengan meriam. Semua itu dilakukan oleh N.E.C., yaitu adik Tomohimura yang juga mantan istrinya yang dibunuh olehnya. Mendengar cerita itu, Aoshi dan Kaoro pun terdiam. Beralih ke rumah N.E.C., dia masih bersedih atas kematian kakaknya yang terbunuh oleh Kenshin. Beralih ke Kaoru, dia masih termenung mendengar cerita tentang Tomoh, tetapi dia merasa kasihan padanya. Dia sangat tulus, dia membenci dirinya yang sudah jatuh cinta. Pada bagian lain di rumah N.E.C., Cho yang sedang melihat koleksi pedang, menemukan pedang Tiongkok Godao yang belum pernah dilihatnya. Kedatangan N.E.C. memberitahukan pedang itu berbahaya, karena memiliki keseimbangan yang berbeda dengan pedang Jepang. Perkataan N.E.C. yang merendahkan Cho membuat dirinya mengajak duel dengannya untuk mencoba pedang Tiongkok. Beralih ke Kaoru, kedatangan Misaol untuk menemuinya yang jauh-jauh datang dari Kyoto membuatnya terkejut. Rupanya dia datang dengan Aoshi dan satu kawannya lagi. Kedatangannya memberikan titipan buku harian mendiang istrinya untuk disampaikan kepada Kenshin. Lanjut ke Aoshi, dia yang memasuki ruangan membaca tulisan di dinding. Teringat akan ucapan temannya bahwa, menurut Onewa Bansu, pada bulan Desember nanti akan ada banjir darah di Tokyo dan Batosai adalah penyebabnya. Beralih ke polisi. Mereka sedang menggerebek gudang senjata di Yokohama. Ternyata hal ini hanya merupakan jebakan yang sudah dibuat oleh N.E.C. Karena informasi ini juga sudah didapat dari Cho, yang merupakan temannya N.E.C. juga. Jebakan ini sudah diatur oleh Hei Xing, orang yang baru datang dari Shanghai. Beralih ke perkampungan. Hujan kertas yang membawa berita pekiman manusia, tentu ini bagian dari rencana N.E.C. Para penduduk dan Kenshin melihat balon udara yang terbang di sekitar mereka. Beralih ke balon udara. N.E.C. yang sedang memperhatikan keadaan kota dari atas balon udara. Dia pun mulai melakukan serangan dan terornya. Renak buah N.E.C. pun mulai membunuhi semua manusia yang ditemukannya. Terlihat A.O.C. bersama temannya untuk menuju ke suatu tempat dan harus didatanginya. Teror masih berlangsung. Masyarakat yang terlihat begitu panik. Lanjut ke Kenshin yang menyelamatkan perempuan dari ledakan. Dia berpapasan dengan pemberontak yang membawa senapan otomatis dan segera menghabisinya. Beralih ke tempat lain. Para pemberontak mendatangnya rumah dengan melemparkan dinamit yang dipegangnya. Waktu yang tepat kedatangan A.O.C. bisa mematikan sumbu dinamit tersebut. Sehingga tidak meledak dan menyuruh orang-orang pergi dari situ. Tentu saja hal ini berlanjut dengan pertarungan dengan para pemberontak. Pada bagian lain, Annie C. sambil membawa mayat dalam karung mendatangi rumah Kenshin dan bertarung dengan kawannya. Balik ke A.O.C. yang masih bertarung. Terlihat Missaol yang membantu A.O.C. menghadapi para pemberontak. Balik ke Kenshin. Dia masih diburu dengan senapan otomatis. Berakhir dengan ledakan dinamit yang dilakukan oleh pemberontak. Missaol mencari keberadaan Kapten A.O.C. di tempat di saat ledakan terjadi. Dia menemukan A.O.C. yang terluka parah akibat ledakan itu. Kembali ke Kenshin. Dia akhirnya bisa melumpuhkan pemberontak ini. Sayangnya Kenshin tidak membunuhnya. Dia sudah berjanji untuk tidak membunuh dengan pedangnya itu. Lanjut ke polisi yang menangkap pemberontak tersebut. Beralih ke rumah Kenshin Batosai. Dia mendapatkan temannya Sano terluka. Sano memberitahukan bahwa Kaoru dibawanya. Flashback yang terjadi di tempat itu. Annie C. yang akan menculik Kaoru. Lanjut ke Kaoru. Dia mengingatkan membunuh Kenshin atau dirinya tidak akan mengembalikan kakaknya Tomo hidup lagi. Hanya karena balas dendam yang dilampiaskannya. Mendengar itu, Annie C. menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui akan hal itu selain Kenshin Batosai yang memberitahukannya. Lanjut ke Kenshin. Dia membuka mayat yang berada di Kaoru dan membaca pesannya. Bahwa penghakiman manusia dimulai. Beralih ke perkampungan. Terlihat perkampungan yang berantakan dan para korban dari kerusuhan ini. Polisi masih sibuk menolong para korban. Komandan polisi itu terlihat khawatir atas peristiwa tersebut. Esok harinya, Kaoru yang terbangun dari tidurnya, tak buang waktu dia pun langsung kabur dari tempat itu. Tapi rupanya dia berada di sebuah bukit yang tidak mungkin bisa meloloskan diri. Annie C. menemuinya. Kaoru masih mengingatkan bahwa Tomo pasti tidak akan senang atas perlakuan Annie C. yang sudah melakukan teror. Annie C. yang kesal karena Kaoru selalu membawa nama-nama kakaknya itu. Dia terlihat sedih atas kematiannya. Hal ini membuat kesal Annie C. sehingga dia tidak bisa membunuhnya. Beralih ke Kenshin. Dia teringat masa-masa di awal perkenalannya dengan Kaoru. Beralih ke Annie C. Di rumahnya dia memanggil Hei Sing untuk bertemu dan memberitahukan bahwa organisasi ini sebentar lagi menjadi miliknya. Dendam pribadinya akan segera berakhir. Hei Sing mengatakan bahwa kepolisian Jepang sudah mengetahui tempat ini. Jika dirinya ditahan. Mendengar itu Annie C. marah dan segera menyuruh Hei Sing keluar atau dia akan membunuhnya. Tentu saja Hei Sing segera cabut dari situ. Lanjut ke Kenshin yang mendatangi markas pemberontak. Dia melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Dan pertarungan pun berlangsung. Terima kasih telah menonton! Lanjut ke dalam rumah Hei Xing berserta pasukannya sudah menanti kedatangannya Dengan tak ragu lagi mereka pun langsung menembakkan senapannya Untuk membunuh Kenshin Bato Sai Dalam hujan peluru Kenshin masih dapat menghampiri Hei Xing Walau di bawah lindungan pistol anak buahnya Sesaat pertarungan itu pun berhenti Pertemuan Kenshin Bato Sai dan Sojiro adalah sebuah nostalgia Tak disangka Sojiro malah membunuh beberapa anak buah Hei Xing Tentu setelah pertarungannya dengan Kenshin dikalahkan Hidupnya menjadi tidak lagi berarti Dengan begitu mereka berdua menjadi baik kembali Hei Xing yang melihat itu segera menyuruh untuk membunuh mereka berdua Dan pertarungan pun berlanjut Beralih ke komandan polisi Mereka sedang bertarungan dengan pasukannya Enishi Balik ke Sojiro dan Kenshin Sojiro memuji cara berpedangnya Kenshin yang kini sudah berubah memutuskan masa lalu mereka Balik ke polisi yang masih bertarung Shin beralih ke rumah Enishi Kedatangan Kenshin untuk mencari Kaoru yang telah diculiknya Kenshin mengerti jika Enishi ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian kakaknya Tomo Tetapi tidak perlu melibatkan orang lain apalagi dengan membuatnya teror Dengan memanggil nama kakaknya Tomo akhirnya tiba saat hari pembalasannya Dengan bergegas mengambil pedangnya dan mereka berdua pun bertarung Terlihat mereka berdua memang sangat mahir memainkan pedangnya Tak disangka pedang yang dipakai Enishi belah dua Sebuah pedang Tiongkok yang selalu dibangekannya putus oleh pedang buatan Jepang Sampai suatu saat Kenshin pun terpental oleh tendangannya Enishi Walau Batosai sudah terlihat lemah Tetapi untuk membunuhnya Enishi tidak semudah itu Itu yang membuat dirinya tambah kesal dan marah Beralih ke Kaoru Dia yang berada di kamar di mana dia ditempatkan Melihat foto lukisan Tomo yang terpampang di situ Balik ke pertarungan Enishi Mereka berdua memang berimbang dengan kekuatannya masing-masing Kini giliran Enishi yang terlihat tidak berdaya Melihat keadaan Enishi yang masih ngotot untuk membunuhnya Kenshin Batosai membiarkan Enishi menusuk dengan pisaunya Tentu membuat Enishi terkejut akan hal itu Dan Batosai meminta maaf kepadanya Kemunculan Enishi yang tiba-tiba dengan menodongan pistolnya Kepada mereka berdua yang akan menghabisinya Dihalangi oleh kemunculan Kaoru Tidak terima keinginannya dihalangi Dia pun menembak Kaoru Sayangnya Enishi menghalangi Kaoru sehingga dirinya yang tertembak Hal ini membuat kaget Hei Sing yang telah menembak bosnya sendiri Sementara Kenshin Batosai melihat kejadian tidak terduga ini Kaoru berusaha menghentikan Enishi yang sedang memukul habis Hei Sing yang telah menembaknya Anehnya, Kaoru berusaha menghentikan Enishi agar tidak membunuhnya Dan tangan Kenshin menahan pukulan Enishi tersebut Dia mengatakan terima kasih atas bantuannya yang telah menyelamatkan Kaoru dari tembakan Hei Sing Beralih ke Kaoru Terlihat dia yang sedang merawat luka Kenshin Sementara Enishi dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara Terlihat Kaoru dan Kenshin Batosai yang sedang berjiarah ke makamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!